Puluhan rumah di Kelurahan Bandungan Kendal terkena banjir rop Puluhan rumah di Kelurahan Bandungan Kendal Yang meliputi 33 wilayah RT di 4 RW terkena banjir rop Banjir rop mulai terjadi setiap hari sejak awal Ramadan lalu Banjir rop yang melanda pertamungan di kota Kendal itu Terjadi hampir tiap tahun karena fenomena alam Rumah-rumah warga yang belum ditinggikan itu pun selalu memasukkan air rop Mulai siang dan surut sekitar pukul 8 malam Salah satu rumah yang selalu kemasukan air adalah rumah keluarga Sulasmi di RT 8 RW 1 Tak ada yang bisa dilakukan selain menempatkan barang-barang di tempat yang tinggi Supaya tidak rusak terkena air Jika air rop surut, pengguli rumah kembali membersihkan sisa-hisa air di dalam rumah Kata Sulasmi, rop pada tahun ini termasuk yang paling besar Yang berharap kepada pemerintah setempat untuk segera mengatasi supaya banjir rop tidak memasuki pergabungan warga Terus tiap hari ini Bu, tiap hari Ya kita mau di jam berapa? Jam 1 Sampai jam berapa? Sampai jam 7 Cuma teman ya Lagi puasa sampai jam 7 Itu dari Sampai seberapa Bu? Mas Urmah Ini Berapa berarti? Kira-kira berapa santai itu? Berapa santai? Ya ada 10 30 santai lah ya Tiap tahun mesti rob ya Tiap tahun Tiap tahun Biasanya bulan-bulan apa aja Pasti Tapi ini kemarin puasa terus Tiap hari Sampai jam 7 malam Mulai jam 1 Itu dari Air laut Air laut Nanti harus ditirganin Haru ditinggikan ini Harapannya pada pemerintah Kalau bisa Bantu 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 Apa yang ada Masuk ke rumah Seri supriyati Anggota CBR Yang tinggal di Kelurahan Bandungan pun Tak lumut Terkena Banjirop Namun Karena rumahnya Sudah didinggikan Maka airrop Hanya memasuki Halaman rumah Sekitar 20 cm Menurutnya Untuk mengatasi Banjirop ini Harus dilakukan Kajian secara Menyeluruh Tidak serta-merta Hanya mengeruk sungai Atau membangun tanggul Dan meninggikan jalan Karena tidak Menyelesaikan masalah Secara Menyeluruh Bagi wakil rakyat Dia pun sudah pernah Mengajukan usuran Agar segera dilakukan kajian Untuk mengatasi Rop Tidak punya Karena yang terkena Rop ini Hampir satu Kelurahan Ketinggian rop Ketinggian rop Yang semakin Meninggi Rantangan Padang Gendal Nantinya Untuk menanggul Lagi rop ini Mor Untuk bisa Dilakukan Kajian terlebih dahulu Reporter Daru Db Melaporkan Dari Gedalan Jawa Tengah 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 Jawa Tengah